Suling Pusaka Kemala Jilid 15 Lalu bagaimana, Lin K.O. kata Kiok Hwa yang merasa tertarik sekali dan ikut terharu dengan nasib Hon Lin dan ibunya. Penjahat itu membawa kami ke selatan, kata Hon Lin yang ingin mempersingkat riwayatnya karena dia tidak ingin menyebut-nyebut nama Gobi Sam Sian di depan Engji. Si Jahanam itu hendak memaksa ibu menjadi istrinya. Ibu tidak mau dan ketika dikejar penjahat itu, ibu melompat ke dalam jurang yang teramat dalam dan aku ketika itu menganggap bahwa tidak mungkin ibuku dapat selamat setelah terjatuh dari tempat yang sedemikian tingginya sampai seolah-olah tanpa dasar. Aku dijadikan perebutan antara penjahat itu dan Toa Oke, kemudian Toa Oke dan Sam Oke juga memperebutkan aku. Pada saat itulah aku ditolong oleh Bu Beng Lo Jin, yang kemudian menjadi guruku, bernama Chang Hian Hwa Sio, dan sampai sekarang engkau belum tahu di mana adanya penjahat itu, Lin Ko tanya Engji. Hon Lin menggeleng kepalanya. Jahanam terkutuk. Kalau aku bertemu dia, akan kutabas batang lehernya untuk membalas sakit hatimu, Lin Ko kata Engji dan Hon Lin diam saja, merasa tidak enak sekali karena pemuda remaja itu tidak tahu bahwa yang diancam itu adalah ayahnya sendiri. Dan engkau juga tidak tahu di mana ayahmu berada, Lin Ko menurut ibuku, ayahku tadinya pergi hendak mencari pekerjaan di kota raja. Karena itu, aku hendak menyusul ke kota raja mencarinya, jawab Hon Lin setelah saling menceritakan riwayat masing-masing, ketiga orang muda itu lalu duduk beristirahat menghimpun kekuatan sambil menunggu datangnya pagi hari di mana diharapkan sinar matahari akan menerangi goha itu dan mereka dapat mencari jalan keluar. Sinar matahari pagi mulai menerobos kasuk ke bagian luar dari goha itu dan sinar terang mulai mengusir kegelapan di dalam goha. Tiga orang yang terperangkap itu sudah sadar dari samadhi mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara ribut-ribut di sebelah luar goha. Engji meletakkan telunjuknya di depan mulut memberi isyarat kepada dua orang kawannya untuk tidak mengeluarkan suara. Lalu dia berindap keluar mendekati pintu jeruji baja dan mengintai keluar. Ternyata yang ribut-ribut di luar dan saling berbantahan itu adalah Toaoke, J.O.K. dan Samoke. Tidak, aku tidak akan menyerahkan mereka itu kepada kalian. Mereka semua harus dibunuh kata Toaoke dengan sikap marah kepada J.O.K. dan Samoke. Toaoke, sudah terlalu lama engkau bersikap seolah-olah engkau menguasai kami dan kami harus selalu tunduk terhadap kehendakmu. Sudah tiba saatnya bagi kita menentukan siapa yang pantas menjadi Toaoke, si jahat nomor satu bagaimanapun juga, dua orang pemuda itu harus diserahkan kepada kukata Samoke dengan nada suara marah. Dan gadis ahli pengobatan itu harus menjadi milikku kata Pula J.O.K. Toaoke, engkau sudah hendak memiliki imbiyang kiam dan kami hanya minta orang-orang itu, mengapa engkau berkeras tidak menyetujui kehendak kami? Sikapmu membuat aku tidak mungkin mau tunduk lagi kepadamu Toaoke mengerutkan alisnya yang tebal. Sejak kapan kalian berani membantah kehendakku? Imbiyang kiam memang akan menjadi milikku dan tiga orang itu harus mati karena mereka akan merupakan ancaman bahaya bagi kita. Aku sudah memutuskan itu dan habis perkara H.H., J.O.K. dan Samoke. Kalian hanya diperalat oleh Toaoke, hanya dijadikan antek untuk memenuhi semua kehendaknya. Kalian berdua telah dipandang rendah dan tidak dihargai oleh Toaoke. Hal ini terjadi karena kalian adalah pengecut-pengecut yang tidak berani melawannya Toaoke marah sekali mendengar ucapan Engji itu, apalagi ketika melihat Engji mengintai dari balik pintu jeruji. Dia menggerakkan tangan kirinya menghantam dengan pukulan jarak jauh ke arah Engji. Akan tetapi Engji sudah mengelak dan melompat kembali ke dalam guha. J.O.K. dan Samoke, kalau kalian tidak berani merentang Toaoke, ternyata kalian hanya boneka-boneka yang tidak ada harganya sama sekali. Kembali Engji berteriak dari dalam guha. Suara lantang Engji ini terdengar dah J.O.K. dan Samoke dan cukup membakar hati mereka. J.O.K. yang biarpun usianya sudah 60 tahun namun tampak masih seperti orang berusia 40 tahun, tampan dan lemah lembut itu berkata sambil tersenyum. Toaoke, mulai saat ini aku tidak mengakuimu lagi sebagai orang pertama dari Tiantai Samoke. Aku juga tidak sudi mengakuimu sebagai pemimpin kami kata Samoke. Keparat, kalian hendak menentang aku bentak Toaoke. Aku tidak takut padamu J.O.K. Aku pun tidak takut kata pula Samoke. Hahaha, setelah kalian berani, lihat muka Toaoke yang menjadi pucat panik. Titik dia tidak berani menghadapi kalian Engji berteriak lagi sambil tertawa. Kini Toaoke yang merasa hatinya panas sekali. Persetan kalian bentaknya dan cepat dia menerjang maju menyerang kedua orang rekannya itu dengan pukulan dan tokci yang yang amat dasyat itu. Dua orang itu cepat mengelak dan membalas sehingga terjadilah perkelahian yang seru dan hebat antara Toaoke melawan J.O.K. dan Samoke yang mengeroyuknya. Melihat ini, Engji cepat berkata kepada Hon Lin dan Kiyok Hwa. Sekarang kesempatan kita untuk menerjang keluar membobolkan pintu Hon Lin menarik tangan Kiyok Hwa dan mereka bertiga menyerbu pintu akan tetapi mereka terkejut ketika banyak senjata rahasia menyambutnya. Kiranya para penjaga itu masih tetap berjaga di situ dan menghujankan anak-anak dan senjata rahasia lain sehingga tiga orang itu sibuk mengelak lalu terpaksa kembali ke dalam guha. Kita tidak dapat lolos dari depan, kata Hon Lin biarpun engkau berhasil memancing tiga orang Tiantae Samoke itu berkelahi sendiri, akan tetapi penjagaan masih ketat. Setidaknya, perpecahan antara Tiantae Samoke telah melemahkan keadaan mereka, bantah Engji. Tiantae Samoke adalah tiga orang tokoh datuk yang berwata aneh dan jahat sekali. Kalau tidak begitu mereka tidak akan mendapat julukan Tiantae Samoke, tiga jahat bumi langit. Mereka itu kejam, licik, tinggi hati dan mau menang sendiri saja. Karena mereka membagi diri sendiri menjadi bertingkat, ada tingkat satu, dua dan tiga, maka terjadilah persaingan antara mereka sendiri kalau tidak ada sesuatu yang diperebutkan. Memang mereka tidak saling mengiri, akan tetapi kalau sudah mengenai kepentingan diri masing-masing, timbulah hati dan permusuhan di antara mereka. J.O.K. tidak pernah merasa kalah dalam hal apa juga dibanding Tua Oke, dan Samoke juga tidak mau tunduk begitu saja terhadap J.O.K. atau Tua Oke. Terutama sekali terhadap Tua Oke yang selalu bersikap memimpin dan mau enaknya sendiri saja, sudah lama J.O.K. dan Samoke merasa tidak puas. Kini, permintaan J.O.K. untuk mendapatkan Kyok HWA dan permintaan Samoke untuk mendapatkan Hon Lin dan Engji ditolak oleh Tua Oke. Maka setelah mendengar ucapan Engji yang memanaskan perut, persaingan tiga orang yang memang sudah mulai bernyala itu menjadi semakin berkobar dan perkelahian tidak dapat dihindarkan lagi. Tua Oke dikeroyok oleh J.O.K. dan Samoke. Lian Hoat Tosu dan Lian Bok Tok Ketua dan Wakil Ketua Cabang Pek Liyai Kau itu melihat perkelahian di antara Tianti Samoke tidak dapat berbuat sesuatu. Mereka tidak berani mencampuri urusan tiga orang datuk itu karena bergabungnya tiga orang datuk itu dengan mereka memperkuat kedudukan mereka. Pula, mereka sama sekali tidak mempunyai kepentingan dengan cocoknya tiga orang datuk itu, maka mereka pun hanya menonton sambil tetap mempersiapkan anak buahnya untuk menjaga agar tiga orang musuh yang terperangkap dalam guha itu tidak dapat lolos. Perkelahian itu telah mencapai puncaknya. Tua Oke telah mencabut pedang Kim Leong Kiam dan mengamuk dikeroyok dua oleh rekan-rekannya sendiri. Ji Oke Uga sudah mengeluarkan sabuk sutrap putihnya dan bersilat dengan menggerakkan sabuk sutrap putih itu yang berkelebatan dan berliak-kliuk seperti seekor ular putih yang panjang. Samoke juga sudah mencabut He Kong Kiam yang beracun tuh. Mereka berkelahi mati-matian, mengirim serangan-serangan. Maut, baik dengan senjata mereka maupun dengan tangan kiri yang mengirim pukulan-pukulan beracun yang amat berbahaya. Tangan kiri Toa Oke dan Ji Oke mendorong-dorong dengan ilmu pukulan Bantok Chiang, sedangkan jari tangan kiri Semoke juga menyambar-nyambar dengan ilmu Bantok Chi, jari selaksa racun. Biarpun mereka merupakan rekan-rekan yang telah sama-sama membuat nama besar sebagai teritunggal, namun ternyata dasar ilmu silat mereka saling berbeda. Hanya ilmu Bantok Chiang saja yang sama karena ilmu ini memang dirangkai oleh mereka bertiga. Maka pertandingan itu menjadi seru bukan nih. Kalau lawan satu sama satu, tingkat Toa Oke memang agak lebih tinggi dibandingkan dua orang rekannya. Akan tetapi sekali ini diadik keroyok dua sehingga keadaan menjadi seimbang, bahkan Toa Oke mulai terdesak setelah perkelahian berjalan 50 jurus lebih. Toa Oke marah sekali dan menganggap bahwa dua orang rekan bawahannya itu memerontak. Maka dia pun menggerakkan pedang dan tangan kirinya dengan sungguh-sungguh, dengan niat untuk membunuh mereka berdua yang kini dianggap menghalanginya. Demikian pula Ji Oke dan Sem Oke, mereka ingin membunuh Toa Oke agar tidak ditekan dan dikuasai lagi oleh Toa Oke. Tiba-tiba Toa Oke mengeluarkan teriakan memanjang dan tubuhnya berputar seperti gasing. Dia telah mengeluarkan ilmu silat simpanannya, yaitu yang disebut Pet Hang Hang I, delapan penjuru angin hujan. Tubuhnya berputar seperti gasing dan dari putaran itu mencuat sambaran pedangnya dan hantaman bantok siang. Demikian cepatnya gerakan Toa Oke ini sehingga dalam detik yang sama, tangan kirinya menghantam dada Ji Oke dan pedang Kim Lyong Kiam di tangan kanannya menusup pahas Sem Oke. Akan tetapi sebelum meroboh, Sem Oke berhasil pula menyabetkan pedang He Kong Kiam dan mengenai pundak Toa Oke. Tiga orang Tianta Sem Oke itu pun roboh semua dan menderita luka-luka parah. Chai Li yang melihat Ji Oke roboh, dengan ganas lalu menyerang Toa Oke dengan pedangnya. Toa Oke sudah roboh karena terluka pundaknya, akan tetapi ketika melihat Chai Li menyerangnya, dia menggerakan kakinya menendang. Ngut, destendangan yang keras mengenai lambung Chai Li dan wanita itu terlempar jauh lalu robot pingsan, pedangnya terlempar pula. Toa Oke yang menderita luka bacokan pedang He Kong Kiam di pundaknya, maklum bahwa keadaan dirinya berbahaya sekali. Pedang Sem Oke itu mengandung racun yang amat berbahaya. Kalau tidak segera mendapat pengobatan seorang ahli, dia tentu akan tewas karena lukanya itu. Dia teringat akan Pek Iyok Sian Li, maka dengan suara nyaring dia pui berteriak ke arah dalam guha. Pek Iyok Sian Li, keluarlah engkau. Kami membutuhkan bantuanmu untuk mengobati luka-luka kami Toa Oke seru engjah nyaring. Jangan mencoba-coba untuk memujuk Encik Yok Hwa untuk mengobati kalian. Kalian amat jahat dan telah menjebak kami biarlah kalian mampus karena luka-luka itu. Encik Yok Hwa tidak sudi mengobatimu akan tetapi, Toa Oke berseru lagi Pek Iyok Sian Li, keluarlah. Kami berjanji akan membebaskanmu kalau engkau suka mengobati kami sampai sembuh sementara itu. Di sebelah dalam guha, Yok Hwa yang melihat betapa buntalan pakaiannya berada dalam gendongan Hon Lin, segera berkata kepada pemuda itu. Lin Ko, kesinikanlah buntalanku itu. Aku hendak mengobati mereka. Kiyok Moi, engkau akan ditipunya. Dia tidak akan membebaskanmu setelah engkau menolong mereka. Mereka amat jahat, tidak perlu ditolong tidak, Lin Ko. Aku harus menolong mereka yang menderita luka-luka parah dan aku tidak minta imbalan apapun, kata Kiyok Hwa dengan suara tegas. Mendengar kata-kata dan melihat sikap Kiyok Hwa ini, Engji berteriak lagi keluar guha. Toa Oke, berjanjilah bahwa engkau akan membebaskan kami semua, baru enci Kiyok Hwa akan mengobati kalian. Terdengar jawaban Toa Oke, ditujukan kepada Kiyok Hwa, Pek Iyok Sian Li. Kami berjanji kalau engkau sudah mengobati kami sampai sembuh, kami akan membebaskan kalian bertiga. Engji berteriak lagi, nyaring sekali bukan berjanji, bersumpahlah sampai lama tidak terdengar jawaban lalu Toa Oke berteriak, kami bersumpah akan membebaskan kalian semua setelah kami disembuhkan Engji bersungut-sungut. Jangan percaya kepada Toa Oke, enci Kiyok Hwa. Biar dia sudah bersumpah, orang macam itu mana dapat dipercaya sumpahnya Engji, aku harus mengobati mereka dan aku tidak minta imbalan apa-apa untuk itu, kata Kiyok Hwa sambil menerima buntalan pakaiannya dan Hon Lin. Nah aku keluar dulu. Syukur kalau mereka mau membebaskan kita kelak, tanpa dapat dibujuk lagi oleh Engji dan Hon Lin, Kiyok Hwa melangkah ke pintu Jeruji Baja. Melihat yang keluar hanya Kiyok Hwa yang menggendong buntalan, Toa Oke lalu menyuruh Lian Hoa Tosu Ketua Cabang Pek Lian Kau Untul membukakan pintu guha itu. Dengan tenang Kiyok Hwa keluar dari pintu lalu dikunci dan dirantai lagi. Kiyok Hwa langsung saja memeriksa luka di pundak Toa Oke. Ia mengerutkan alisnya. Otot besar dan tulangnya tidak terbacok putus, akan tetapi pedang itu mengandung racun yang amat berbahaya. Kalau tidak cepat diobati, dapat merenggut nyawa, katanya sambil membubuhkan obat bubuk penyedot racun pada luka itu, kemudian membalut pundak itu. Tinggal mengobati dengan tusuk jarum untuk menghilangkan hawa beracun yang mengeram di dalam pundak, katanya. Kemudian ia memeriksa Semoke yang pahanya tertusuk pedang Kim Liyong Kiam. Seperti halnya dengan Toa Oke, luka di paha ini juga mengandung racun yang berbahaya. Setelah mengobati luka di paha Semoke dan menotok jalan darahnya menyadarkannya dari pingsannya, ia pun menyuruh Semoke pergi ke dalam rumah seperti Toa Oke untuk diobati dengan tusuk jarum. Setelah itu ia memeriksa keadaan J.O.K. Akan tetapi ketika ia menghampiri Semoke untuk memeriksa, J.O.K. yang meringis karena menderita nyari itu berkata, Periksalah istriku lebih dulu, aku nanti saja belakangan, Kiyok Hwa menoleh kepada Chai Li yang masih rebah pingsan. Ia merasa heran melihat sikap J.O.K. demikian mementingkan wanita yang disebutnya istrinya itu. Akan tetapi ia menurut dan menghampiri Chai Li. Setelah diperiksanya, ternyata Chai Li tidak menderita luka dalam yang parah, hanya isi perutnya terguncang karena temdangan yang mengenai lambung itu. Akan tetapi karena timbul dalam pikirannya untuk coba menyadarkan ingatan Chai Li, Kiyok Hwa apura-pura mengerutkan alisnya dan ia berkata, Wah, lukanya berbahaya sekali. Aku harus mengobatinya dengan tusuk jarum. Harap bawa ia ke dalam rumah. J.O.K. lalu memberi perintah kepada anak buah pekelian kau untuk mengangkut Chai Li ke dalam rumah. Setelah itu barulah dia membiarkan dirinya diperiksa. Lukanya hebat dan berbahaya. Di dadanya terdapat tanda telapak jari tangan yang menghitam, sebagai akibat pukulan bantuk Chi yang oleh Toa O.K. Kiyok Hwa menotok beberapa jalan darah untuk mencegah racun menjalar makin jauh, lalu mengusulkan agar J.O.K. diangkut pula ke dalam rumah. Akan tetapi J.O.K. minta dibaringkan sekamar dengan Chai Li. Dia ingin tahu bagaimana keadaan wanita yang dianggap sebagai istrinya yang tercinta itu. Kiyok Hwa mempergunakan kepandainya untuk mengobati mereka semua dan berkat kepandainya yang tinggi dan obat-obat manjur yang tersedia dalam buntalan pakaiannya, ia dapat menyembuhkan Toa O.K. dan Sam O.K. Akan tetapi ia masih merawat J.O.K. dan Chai Li. Ia sengaja memberi pengobatan tusuk jarum kepada J.O.K. yang membuat datuk itu tidak sadarkan diri untuk beberapa jam lamanya. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kiyok Hwa untuk mengobati Chai Li, tidak saja mengobati bekas tendangan dari Toa O.K. kepada wanita itu, akan tetapi terutama sekali untuk menyadarkan kembali ingatannya yang bilang karena pengaruh racun perampah singatan. Mula-mula memang ia mengobati lebih dulu lambung Chai Li yang terkena tendangan hebat dari Toa O.K. itu. Setelah memberi minum obat yang akan melindungi isi perut, ia mulai melakukan tusuk jarum yang membuka ingatan Chai Li yang tertutup. Selama mengalami pengobatan tusuk jarum ini, Chai Li tidak sadarkan diri dan memang hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Kiyok Hwa sebagai ahli pengobatan. Setelah tertidur selama tiga jam, Chai Li membuka matanya perlahan dan ia merintih, lalu memandang kepada Kiyok Hwa. Siapa engkau? Di mana aku Kiyok Hwa girang sekali. Dua kalimat itu saja sudah menunjukkan bahwa Chai Li mulai menyadari keadaan dirinya. Ia mendekati dan berkata lembut. Bibi Chai Li, aku tan Kiyok Hwa yang mengobatimu karena engkau terluka, katanya. Chai Li memandang ke sekeliling dan melihat Kiyok Hwa rebah seperti orang tidur. Ia mencoba untuk bangkit, dibantu oleh Kiyok Hwa. Dia suamiku, kenapa dia? Dia juga terluka, akan tetapi sudah kuobati dan dia akan sembuh kembali. Akan tetapi, Bibi, apakah engkau tidak ingat kepada putra Mohon Lin Chai Li membelalakan matanya dan mukanya berubah pucat? Han Lin anakku, di mana dia dia telah terperangkap di dalam buha berpintu baja di bukit sebelah belakang. Dia terperangkap oleh Tiantai Samok dan keselamatannya terancam. Oh, akan tetapi kenapa? Kenapa? Ah, kepala ku pusing sekali ia rebah kembali dan Kiyok Hwa lalu berkata halus. Kalau begitu tidurlah dulu, Bibi Chai Li. Engkau perlu beristirahat untuk memulihkan pikiranmu. Ia lalu menotok beberapa jalan darah dan wanita itu lalu tertidur kembali. Dengan kepandainya dalam hal ilmu pengobatan yang tinggi, dalam waktu beberapa jam saja Kiyok Hwa telah mampu menyembuhkan Tiantai Samok dan juga Chai Li. Mereka itu hanya tinggal menyempurnakan kesembuhan itu dengan minum obat penguat tubuh. Malam itu Chai Li sudah sadar beberapa kali akan tetapi Kiyok Hwa yang mengatakan kepada J.O.K. bahwa ia masih harus merawat Chai Li, membuat wanita itu tertidur lagi dengan tusukan jarumnya. Pada keesokan harinya, Tiantai Samok sudah merasa semibuh betul dan Kiyok Hwa berkata kepada T.O.K. ketika mereka semua, kecuali Chai Li yang masih tertidur di kamarnya, berkumpul di ruangan besar di rumah ketua pekelian kau itu. T.O.K., sekarang kalian bertiga sudah semibuh, Maka aku harap engkau suka memenuhi sumpah dan janjimu bahwa engkau akan membebaskan kami bertiga. Mendengar ucapan Kiyok Hwa itu, T.O.K. tertawa bergelap dan sambil memandang kepada J.O.K. dan Samok, dia bertanya, J.O.K. dan Samok, bagaimana pendapat kalian dengan permintaan Pek Kiyok Sian Li ini memang watak tiga orang ini aneh sekali. Kemarin baru saja mereka saling serang untuk saling bunuh, dan sekarang mereka telah berkumpul dan berbicara kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa kemarin di antara mereka. Engkau yang berjanji, T.O.K., akan tetapi aku tidak, maka aku tidak akan membebaskan mereka kata J.O.K. dengan suara dingin. Aku juga tidak setuju kalau mereka dibebaskan. Susah-susah kita menjebak mereka, enak saja mau dibebaskan. Tidak, pemuda-pemuda itu kalau tidak bisa keduanya, yang seorang di antara mereka, harus menjadi milikku kata Samok. Kiyok Hwa sudah menduga akan hal ini dan tidak menjadi kaget atau heran. Iyalau bahwa Tianti Samok adalah tiga orang yang amat jahat dan terkenal kelicikan mereka di dunia Kang O. Ia hanya menyesal bahwa Han Lin dan Eng Ji tidak harapan untuk dibebaskan dan ia mencela T.O.K. T.O.K., engkau sungguh seorang yang tidak pantas dihormati, menjilat sumpah sendiri, hahaha, siapa bilang bahwa aku salah seorang yang suka memenuhi janjiku? Akan tetapi terhadap engkau aku bersikap lain, P.I. Yoxian Li. Sekarang juga aku membebaskanmu dan tidak seorang pun boleh menghalangi. Nah, engkau sekarang boleh pergi dengan bebas, tidak menjadi tawananku lagi. Kiyok Hwa mengerutkan alisnya. Aku datang bertiga, pergi pun harus bertiga T.O.K. Aku tidak mau bebas kalau dua orang kawanku itu tidak dibebaskan juga, tidak bisa, Sian Li. Permintaanmu itu tidak mungkin dapat ku penuhi. Dua orang pemuda itu tidak akan ku bebaskan kata T.O.K. Biarpun imb yang kiam akan diberikan kepadamu ya, biarpun imb yang kiam akan diberikan kepadaku, dua orang muda itu tidak akan ku bebaskan, betul sekali, serahkan mereka kepadaku, T.O.K. kata S.O.K. Kiyok Hwa memandang dengan sindromatul, tajam. T.O.K., kalau begitu, biarlah aku kembali ke dalam guha. Aku tidak mau dibebaskan sendiri saja. Kiyok Hwa lalu melangkah keluar dari rumah menuju ke belakang, diikuti oleh T.O.K. Sampai di depan guha, Kiyok Hwa berkata kepada para penjaga. Buka pintu guha, biarkan aku masuk Sian Li, engkau sendiri yang minta kembali ke guha. Kiyok Hwa, kelak jangan salahkan kami kata T.O.K. yang memberi isarat kepada para penjaga untuk membuka pintu guha itu. Kiyok Hwa menyelingap masuk. Han Lin dan Eng Ji menyambutnya dengan heran. Kiyok Moi, bagaimana engkau kembali ke sini? Tanya Han Lin N.C. Kiyok Hwa, apakah mereka itu menipumu dan mengembalikanmu ke sini? Tanya Eng Ji. Tidak, aku kembali ke sini atas permintaanku sendiri karena mereka hanya akan membebaskan aku dan tidak mau membebaskan kalian. Aku tidak mau meninggalkan kalian, diam-diam Han Lin merasa terharu. Gadis ini sungguh merupakan seorang yang setia. Karena dia menduga bahwa tentu Kiyok Hwa tidak mau meninggalkan dia seorang diri menghadapi bahaya, Maka dengan hati terharu dan juga bahagia Han Lin menghampiri Kiyok Hwa dan memegang kedua tangan gadis itu DFL memandang dengan mesra. Kiyok Moi, kenapa engkau lakukan semua ini? Aku rela menderita apa saja asalkan engkau selamat lolos dari sini. Kenapa engkau masuk kembali Kiyok Hwa melirik ke arah Eng Ji dan melihat betapa Eng Ji memandang mereka dengan muka berubah merah dan matu berapi-api. Maka, dengan halusia melepaskan pegangan tangan Han Lin dan berkata, Kita terjebak bersama-sama bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian menghadapi bahaya berdua saja. Biarlah kita menghadapi bahaya bertiga juga, Kini Tian Te Semoke bertiga sudah berada di depan pintu Guha semua, ditemani oleh dua orang pimpinan Pek Lian KW. Matahari mulai naik tinggi dan keadaan di dalam Guha tidak begitu gelap lagi. Han Lin melihat bahwa Guha ini mempunyai terowongan yang dalamnya ada 10 meter, Akan tetapi lalu tertutup sama sekali oleh dinding batu. Tidak ada jalan untuk meloloskan diri dari dalam Guha itu sama sekali. Hei, Han Lin cepat kau lemparkan Eng Yang Kiam ke pintu ini. Kemudian kalian satu demi satu keluar dan menyerah kepada kami terdengar Toa Oke berseru dengan lantang. Han Lin tidak segera menjawab, melainkan bertanya kepada Kiok Hwa dan Eng Ji. Bagaimana pendapat kalian terserah kepadamu, Lin Ko, kata Kiok Hwa lembut. Tidak, jangan menyerah. Kalau kita menyerah, kita tentu akan celaka. Sebaiknya kita menerjang keluar dan melawan mati-matian kata Eng Ji. Toa Oke, engka sungguh seorang yang tidak tahu malu, tidak dapat memegang janji dan sumpahmu. Aku tidak akan menyerahkan Im Yang Kiam kepada orang seperti kamu Toa Oke menjadi marah sekali. Ledakan pembius ke dalam guha perintahnya dan dua pimpinan pekelian kau lalu memberi isarat kepada anak buah mereka. Beberapa orang lalu melemparkan beberapa buah benda hitam ke dalam guha dan terdengar ledakan-ledakan. Asap kebiruan mengepul tebal memenuhi guha. Cepat masuk ke sini Han Lin berseru kepada dua orang kawannya dan mereka lalu memasuki terowongan guha asap kebiruan itu tidak mencapai sebelah dalam guha. Akan tetapi terdengar ledakan-ledakan lagi dan asap semakin tebal mulai perlahan-lahan masuk dan mengejar mereka yang bersembunyi di sebelah dalam guha. Keadaan mereka gawat sekali. Kabut asap sudah memenuhi dalam guha itu mereka akan terkepung asap dan tidak mungkin mereka terus menahan napas. Akhirnya mereka akan menyedot asap itu dan akan terbius. Kita tahan napas dan menerobos keluar dengan nekat kata Eng Ji. Ia sudah siap untuk menerjang keluar dan mengamuk di pintu guha. Tunggu dulu Han Lin memegang tangannya dan mencegahnya karena pada saat itu terdengar suara dari belakang mereka. Dinding batu itu pun bergerak dan segera terbuka sebuah lubang selebar satu meter pada dinding itu. Sesosok bayangan muncul dari dalam lubang itu. Tiga orang muda itu terkejut karena tidak menyangka bahwa dinding itu dapat terbuka dan muncul seorang yang sama sekali tidak pernah mereka sangka-sangka. Ibu UU Han Lin berteriak sambil melangkah maju menyambut wanita yang keluar dari lubang itu. Chai Li menatap wajah Han Lin dengan muka pucat dan matanya terbelalak. Han Lin katanya dengan suara cadel. Engkau. Han Lin suaranya tergetar mengandung isat. Ibu UU Han Lin berseru lagi dan mengembangkan kedua lengannya. Ibu dan anak itu saling tubruk dan dilain saat mereka sudah berangkulan sambil menangis. Han Lin tidak malu-malu untuk menangis seperti seorang anak kecil dan Chai Li mendekap kepala Han Lin di dadanya, lalu memegang kepala itu dengan kedua tangannya, memandangi muka itu lalu menciuminya dengan metel bercucuran air mata. Han Lin, anakku isatnya. Dar, Dar terdengar lagi ledakan-ledakan di dalam guha itu dan hal ini menyadarkan Chai Li. Ia segera memegang tangan kanan putranya deh menariknya. Mari, kita harus cepat pergi dari sini katanya dengan suara yang tidak jelas, akan tetapi cukup dimengerti oleh Han Lin yang sudah terbiasa mendengar suara atau kelbicara ibunya yang pelok. Chai Li menarik Han Lin memasuki lubang pintu yang muncul di dinding tadi. Tanpa diajak atau diperintah, Eng Ji dan Kyok HWA mengikuti mereka memasuki pintu itu. Setelah tiba di dalam, Chai Li menggerakkan sebuah besi yang menonjol di antara batu-batu di dinding. Terdengar suara keras dan dinding itu bergerak menutup kembali. Kiranya pintu itu adalah sebuah pintu rahasia yang dapat dibuka tutup dari sebelah dalam. Chai Li terus menarik tangan Han Lin diajak lari melalui sebuah terowongan yang lebarnya hanya 1 meter dan tingginya sekitar 2 meter. Sementara itu, di luar Guha, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam karena memang tidak tampak dari luar. Akan tetapi ketika mereka sedang menonton asap kebiruan yang bergulung-gulung memenuhi Guha, tiba-tiba Ji Oke berseru, Eh, mana Chai Li seruan Ji Oke ini menyadarkan Toa Oke. Celaka. Jangan-jangan wanitamu itu berusaha untuk membebaskan mereka lewat pintu rahasia setelah berkata demikian. Toa Oke lalu berkata kepada dua orang pimpinan cabang pek, Lian Kau. Ji Witot Yang, bapak pendekta berdua, harap kalian menjaga di sini dan jangan biarkan mereka menerjang keluar. Kami akan memeriksa dari balik bukit di Alalu berlari dan mengajak belasan orang anak buah pek, Lian Kau, diikuti pula oleh Ji Oke dan Sam Oke. Lorong sempit itu ternyata panjang dan berbelak-belak lagi gelap. Sambil merabah-rabah Chai Li yang berjalan di depan, terus bergerak maju dan tiga orang muda itu mengikutinya. Setelah suatu perjalanan yang gelap dan lama, akhirnya mereka melihat cahaya di depan dan ternyata lorong itu tembus sebuah guha kecil balik bukit. Akan tetapi begitu mereka muncul keluar dari guha kecil itu, terdengar bentakan-bentakan nyaring dan mereka berempat telah diketung oleh Tian Te Sem Oke dan 15 orang anak buah pek, Lian Kau yang kesemuanya telah memegang senjata tajam di tangan mereka. Chai Li. Engkau mau menghianat aku suamimu terdengar Ji Oke membentak dengan suara mengandung kemarahan. Terdengar suara gerengan melengking yang menggetarkan seluruh tempat itu dan mengguncang jantung semua orang. Itulah teriakan Sai Chu Ho Kang yang dikeluarkan oleh Hon Lin yang menjadi marah sekali. Sekaligus lengkingan itu mengusir semua pengaruh sihir dan dia berseru, Ibu, jangan dengarkan omongannya yang beracun. Manusia laknat itu telah menyihirmu. Akan tetapi To A Oke dengan marah sudah menerjangnya sambil mengerahkah semua anak buah untuk mulai mengepung dan menyerang. Sementara itu, Chai Li dengan suaranya yang tidak jelas berkata, Suamiku, ini adalah Hon Lin puteraku. Kata-kata itu membuat Ji Oke menjadi semakin marah dan dia sudah mengeluarkan tiga buah pisau terbang dan dengan repat tangannya bergerak dan tiga sinar menyambar ke arah Hon Lin. Melihat ini, Chai Li menjerit. Jangan bunuhan aku dan dia pun melompat, menghadang dan melindungi Hon Lin dari sambaran tiga batang pisau itu. Tak dapat dicegah lagi, sebatang pisau menancap di dada Chai Li dan ia pun roboh tertelanting. Hon Lin terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa ibunya akan melakukan perbuatan nekat itu. Ibu Uuuu teriaknya, akan tetapi karena To A Oke dan Sem Oke sudah mendesaknya, dia pun terpaksa menggerakkan Im Yang Kiam untuk melindungi dirinya. Sementara itu, Eng Ji mengamuk, dikeroyok oleh belasan orang anak buah pekelian kau. Amukan Eng Ji mengerikan karena setiap kali pedangnya berkelebat, tentu ada seorang anggota pekelian kau yang roboh terluka hebat atas tewas seketika. Kyok Hwa juga dikeroyok akan tetapi ia hanya mengelak dan merobohkan penyerangnya dengan totokan-totokan. Melihat betapa lontaran pisau-pisaunya tidak mengenai sasaran bahkan sebatang pisau telah mengenai Chai Li dan merobohkannya, Matu Ji Oke terbelalak, mukanya menjadi pucat dan tanpa memperdulikan apapun dia lalu menubruk Chai Li, mengangkat tubuh atasnya dan merangkulnya sambil mengeluh dan meratap. Chai Li, istriku, ah, mengapa kau lakukan ini? Istriku, bukalah matamu, jangan mati, jangan tinggalkan. Aku seorang diri, dan terjadilah suatu keganjilan. Ji Oke Fo Ali Seng, datuk yang terkenal sadis, kejam dan amat jahat itu, kini menangis seperti seorang anak kecil. Dia tidak berani mencabut pisau yang menancap di dada Chai Li maklum bahwa kalau hal itu dilakukan akibatnya akan membahayakan keselamatan nyawa wanita itu. Chai Li membuka matanya dan berkata lemah, jangan, jangan bunuh hanaku Han Lin, jangan, kembali ia memejamkan kedua matanya. Istriku, jangan mati Ji Oke kembali berseru dan merangkul istrinya dengan khawatir sekali. Sementara itu, Han Lin melihat betapa Ji Oke merangkul ibunya. Dia menjadi arah bukan main, hatinya penuh kebencian dan kemarahannya membuat gerakannya liar dan ganas sekali. Toa Oke dan Sem Oke yang mengeroyoknya dibantu beberapa orang anak buah pekelian kau, terpaksa mundur melihat betapa Im Yang Kiam berubah menjadi tangan maut yang menyambar-nyambar. Eng Ji yang mengamuk akhirnya telah merobohkan semua pengeroyoknya dan kini dia menerjang mereka yang mengeroyok Han Lin terjangannya membuat para pengeroyok menjadi semakin kacau. Melihat ini, Toa Oke dan Sem Oke maklum bahwa keadaan mereka berbalik terancam bahaya, maka tanpa dikomando lagi, mereka berdua lalu berlompatan jauh dan melarikan diri, diikuti oleh sisa anak buah pekelian kau yang belum meroboh hanya Ji Oke yang masih berada di situ, masih merangkul dan menangisi Chai Li. Han Lin tidak mengejar Toa Oke dan Sem Oke yang melarikan diri. Dia menengok ke arah ibunya dan melihat Ji Oke merangkul tubuh ibunya. Dengan geram dia melangkah maju. Jahanam busuk, lepaskan ibuku bentaknya dengan suara yang lantang sekali saking marahnya. Demikian lantang bentakannya sehingga mengejutkan Ji Oke dan perlahan-lahan Ji Oke melepaskan tubuh atas Chai Li dan merebahkannya di atas tanah. Begitu Ji Oke melepaskan Chai Li Han Lin menerjang ke depan dan gerakannya demikian cepat dan demikian ganas kakinya mencuat dengan tendangan yang kuat sekali, yang tidak mungkin dapat dilakan atau ditangkis oleh Ji Oke yang masih berjongkok. Wuut, desbagaikan sebuah bola, tubuh Ji Oke melambung dihantam tendangan kaki kanan yang amat keras itu dan jatuh terbanting. Han Lin hendak mengejar, dengan pedang Im yang tiam masih di tangan, akan tetapi tiba-tiba terdengar Chai Li berseru. Han Lin, jangan. Han Lin, kesinilah mendengar seruan ibunya. Han Lin tidak melanjutkan pengejarannya dan cepat menjatuhkan dirinya berlutut di dekat Chai Li sambil meletakkan pedangnya di atas tanah, lalu dirangkulnya ibunya yang sudah terengah-engah itu. Jangan pukul dia, Han Lin, dia, iya, suamiku, akan tetapi, ibu, aku berhutang, nyawa, kepadanya. Kembali Chai Li berkata, suaranya terputus-putus dan ia pun terkulai bingsan. Hebu, uu, uu, kiok moi, cepat tolonglah ibuku, kata Han Lin kepada kiok HWA. Gadis itu cepat berlutut di sebelah Han Lin, memeriksa keadaan Chai Li, detak jantungnya melalui urat nadi, pernafasannya dan ia lalu menggeleng dengan sedih sambil memandang kepada Han Lin dengan penuh perasaan IBA. Ibumu telah mangkat, Lin ke, katanya lirih. Han Lin terbelalak memandang ibunya mengguncang-guncang tubuh yang masih hangat itu dan sekali lagi Chai Li menggerakkan bibirnya. Han Lin, carilah ayahmu, lalu ia terkulai dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Ibu, uu, uu Han Lin menjerit dan dia pun roboh pingsan. Kepala ibunya terkulai menindih dadanya. Melihat keadaan Han Lin ini, Eng Ji menjadi marah bukan main. Dengan pedang di tangan dia menerjang ke arah Ji Oke sambil membentak, aku harus membunuhmu untuk ini dan dia pun sudah menyerang dengan dasyat. Akan tetapi Ji Oke yang tadinya memandang ke arah Chai Li dengan air matel bercucuran cepat meloncat dan melarikan diri dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Eng Ji hendak mengejar, akan tetap dia teringat akan Han Lin dan menengok lalu menghampiri Han Lin yang masih roboh pingsan. Lin Kodi pun mengguncang bunda Han Lin dan tak dapat menahan kesedihan hatinya dia pun menangis sesenggukan. Minggirlah, Eng Ji, biar aku menyadarkannya, kata Kyok Hwa dan Ia lalu menekan bagian tengah bawah hidung Han Lin. Tak berapa lama kemudian Han Lin siuman dan dia menghela nafas dan membuka matanya. Dia segera teringat akan keadaan ibunya dan kembali dia merangkul jenazah ibunya sambil menangis, tidak melihat betapa Eng Ji juga menangis sesenggukan di sebelahnya. Ibu, ah, ibu Han Lin tidak kuasa menahan kesedihan hatinya lagi dan dia mengguguk sambil menciumi muka ibunya. Kyok Hwa memandang dengan kedua maca basah. Hatinya seperti menjerit-jerit menemani kesedihan Han Lin hatinya penuh iba kepada laki-laki yang dicintanya itu, akan tetapi. Dengan kekuatan batinnya ia menahan diri agar tidak menyakitkan hati Eng Ji yang masih sesenggukan itu. Setelah menenangkan hatinya yang terguncang keharuan, Kyok Hwa berkata dengan lembut dan lirih. Sudahlah, Lin ku. Tidak ada gunanya lagi ditangisi bahkan kesedihan Bu yang berlarut-larut akan menjadi penghambat perjalanan ibumu. Ibumu telah kembali ke alam asalnya, telah terbebas dari segala macam penderitaan dunia. Bahkan ibumu tewas karena melindungimu, Lin ku. Ibumu telah melakukan sesuatu pada saat terakhir yang amat berharga dan bijaksana bagi seorang ibu. Han Lin menahan tangisnya dan menoleh kepada Kyok Hwa. Akan tetapi, Kyok Moi. Sudah bertahun-tahun aku menganggap ibu telah meninggal, sekarang kami dapat saling berjumpa lagi. Akan tetapi, iya, iya, ah, kasihan ibu, aku harus membunuh Jahanam itu. Tiba-tiba Han Lin mengeluarkan teriakan melengking dan tubuhnya melompat jauh lalu berlari cepat seperti terbang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap J.O.K. J.O.K. melarikan diri. Dalam hatinya terjadi guncangan hebat. Dia merasa bersedih bukan main atas kematian Chai Li yang baginya telah menjadi istrinya yang terkasih. Akan tetapi dia terpaksa harus melarikan diri karena dia maklum bahwa kalau dia tidak lari, tentu dia akan tewas. Apalagi dia merasa gentar menghadapi Han Lin yang kematian ibunya dan tentu pemuda itu menyalahkan dirinya dan akan membunuhnya. Maka, dia melarikan diri tunggang-langgang dan secepat mungkin. Karena berlari terlalu cepat, melebih kekuatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya, maka ketika tiba di depan sebuah rumah dusun yang terpencil dan berada di luar dusun, napasnya terengah-engah seperti akan putus. Seorang petani setengah tua, berusia kurang lebih 45 tahun yang sedang mencangkul di kebun depan. Tumahnya, melihat J.O.K. berhenti dari berlari-lari dan napasnya terengah-engah, mukanya pucat, segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri J.O.K. J.O.K. yang mengenakan pakaian mewah dan sikapnya lemah-lembut itu menimbulkan rasa hormat dalam hati petani sederhana itu dan dia menegur dengan heran. Tuan, ada apakah Tuan berlari-lari seperti ada yang mengejar J.O.K. mengusap keringatnya dengan ujung lengan baju dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku memang dikejar seekor harimau yang besar sekali, hampir saja aku diterkamnya. Ah, aku lelah sekali, haos sekali. Boleh aku singgah sebentar untuk beristirahat di rumahmu? Sobat petani itu memandang dengan wajah berseri. Mendapat tamu orang kota yang terhormat itu tentu saja dia senang dan merasa terhormat sekali. Silakan marilah singgah di rumah kami yang butut. Tuan, mereka memasuki rumah itu dan petani bergegas memanggil istrinya cepat masak air dan buatkan air teh yang kental, dan potong seekor ayam buatkan masakan untuk tamu kita yang terhormat ini. Iseng istri juga menyambut tamunya dengan wajah berseri dan gembira sekali. Ia segera melakukan apa yang diperintah suaminya. Memang sudah menjadi kebiasaan penduduk dusun, kalau didatangi orang kota merasa gembira dan terhormat sekali, memiliki apapun akan dikeluarkan dan dihidangkan dengan hati rela. Tak lama kemudian J.O.K. sudah dijamu oleh suami istri yang hanya berdua tanpa anak itu, diseguhi makan dengan masakan daging ayam dan minuman teh hangat. Ayam satu-satunya milik mereka itu mereka korbankan untuk dihidangkan kepada tamu terhormat itu. Padahal, sama sekali mereka tidak pernah mengenal J.O.K. J.O.K. merasa lega setelah makan minum. Tubuhnya lelah dan perutnya lapar. Kini dia telah diseguhi makan dan dapat beristirahat di rumah petani itu, merasa aman. Andai kata Honlin mengejarnya, pemuda itu tentu tidak menyangka bahwa dia berada di rumah petani yang terpencil itu. J.O.K. sedang duduk di dalam rumah itu ditemani oleh si petani. Istri petani itu berada di luar rumah. Tiba-tiba memasuki rumah itu dan berkata, Dari jauh aku melihat ada seorang laki-laki datang menuju ke sini. Wajah J.O.K. berubah mendengar ini laki-laki tua atau muda dia masih muda, Pakaiannya seperti petani, Tiba-tiba wanita itu roboh dan tidak bergerak lagi ketika J.O.K. mendorongkan tangan kirinya ke depan. Itulah pukulan bantok Chiang yang seketika menewaskan wanita itu. Si petani terkejut, melompat berdiri, akan tetapi dia pun segera roboh ketika sekali lagi J.O.K. menggerakkan tangannya. J.O.K. telah membunuh suami istri yang baru saja menjamunya itu agar mereka tidak membuka suara dan tidak membuka rahasianya bahwa dia berada di situ. Ketika J.O.K. mengintai dari balik pintu, Benar saja dia melihat Hon Lin berjalan ke arah rumah itu sambil menoleh ke kanan kiri mencari-cari. Cepat J.O.K. lalu berlari keluar rumah dari pintu belakang. Melihat rumah yang terpencil itu timbul niat di hati Hon Lin untuk singgah dan bertanya kepada pemilik rumah itu kalau-kalau mereka melihat J.O.K. Akan tetapi rumah itu tampak sunyi saja ketika dia tiba di depan rumah. Dia tidak melihat penghuninya dan setelah beberapa kali memanggil tidak ada pemilik rumah yang keluar, Hon Lin mengira bahwa pemilik rumah tidak berada di rumah, maka dia pun lalu kembali. Dia telah kehilangan jejak J.O.K. dan tidak tahu kemana larinya datuk itu. Setelah tiba di belakang bukit, dia melihat Kyok Hwa dan Engji masih berada di situ, menunggu jenazah ibunya. Hon Lin tidak menangis lagi dan dia berlutut di samping jenazah ibunya. Dia merasa seolah-olah dunia ini menjadi kosong dan dia merasa kesetian sekali, Dengan jari-jari tangan gemetar dia lalu mencabut pisau yang masih menancap di dada ibunya. Tidak ada lagi darah yang keluar. Dia lalu menyimpan pisau itu, diselitkan di ikat pinggangnya. Lin Ko, apakah engkau dapat mengejar Jahanam busuk itu tanya Engji? Suaranya masih serah karena tangisnya tadi. Hon Lin menoleh kepadanya dan menggeleng kepalanya. Aku kehilangan jejaknya, katanya pendek. Mari kita basmi sarang pekelian kau itu, Lin Ko. Mereka itu pun bukan perkumpulan yang baik, telah membantu Tianti Semoke kata Engji penuh semangat dan penasaran. Lin Ko, lebih baik kita kuburkan jenazah ibumu dulu. Kasihan kalau terlalu lama dibiarkan seperti itu, kata Kyok Hwa dengan lembut. Hon Lin mengangguk. Dia lalu membungkuk, memondong jenazah ibunya lalu membawanya mendaki bukit itu untuk mencari tempat yang baik guna mengubur ibunya. Akhirnya dia mendapatkan tempat yang dianggapnya cukup baik, dekat sebuah sumber air yang mengucur dari celah-celah batu. Aku akan menguburkan jenazah ibu di sini, katanya. Dia merebahkan jenazah itu di atas rumput, kemudian mulai menggali lubang, ditunggui oleh Engji dan Kyok Hwa. Akan tetapi melihat pemuda itu sibuk menggali lubang, Engji tidak tahan untuk berdiam diri saja tanpa diminta dia pun lalu turun tangan membantu Hon Lin menggali lubang. Melihat ini, Kyok Hwa menghela napas panjang dan terasa olehnya betapa besar rasa cinta Engji kepada pemuda itu. Mereka memang cocok untuk menjadi pasangan, sedangkan ia sendiri, ah, iya. Tidak akan pernah merasa damai kalau menjadi pasangan Hon Lin yang dimusuhi begitu banyak orang. Ia pernah mendengar nama ayah Engji sebagai seorang datuk sesat, akan tetapi ia pun melihat bahwa Engji biarpun galak dan pemberangi namun tidak dapat dibilang sesat atau jahat. Di bawah bimbingan Hon Lin, ia akan menjadi seorang istri yang baik. Ia harus mengalah, pikirnya sambil menekan perasaannya agar jangan timbul kedukaan di balik sikap mengalah itu. Ia memang mencinta Hon Lin dengan sepenuh jiwanya, akan tetapi seperti pernah ia dengar dari gurunya, cinta bukan berarti memiliki dan menguasai. Bahkan menurut gurunya itu, cinta membutuhkan bukti pengorbanan dan ia siap untuk mengorbankan perasaannya sendiri. Setelah lubang kuburan telah siap, Hon Lin dibantu Engji dan Kyok Hwa mengubur jenazah ibunya. Setelah memasukkan jenazah ke dalam lubang, Hon Lin tidak segera menutupi lubang itu dengan tanah, melainkan dia berlutut sambil mengamati wajah ibunya. Wajah jenazah itu tampak demikian cantik, tersenyuh ikhlas seperti orang tidur saja. Dia merasa tidak tega untuk menutupinya dengan tanah sehingga sampai lama dia hanya berlutut sambil menatap wajah itu. Wajah yang selalu dirindukannya, wajah yang selama ini dianggapnya sudah meninggal dunia. Wajah yang amat dikasihnya, yang amat dihormati dan dijunjung tinggi. Ibunya yang bijaksana. Mati seperti itu. Tak terasa air matanya turun lagi menetes-netes dari kedua matanya. Lin Ko, jenazah ibumu perlu segera dimakamkan dengan baik, kata Kyok Hwa sambil menahan diri agar jangan menyentuh lengan atau pundak pemuda itu. Hon Lin membalikkan tubuhnya dalam keadaan masih berlutut, lalu berkata dengan suara parau, Kyok Moi, Engji, tolonglah aku, kalian tutuplah lubang jenazah itu. Aku tidak tega dia lalu menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis. Kyok Hwa memberi isarat kepada Engji dengan kedipan matanya, kemudian mereka berdua lalu menggunakan tanah untuk menutupi jenazah itu dengan nurukan tanah sedikit demi sedikit seolah-olah tidak ingin menyakiti jenazah itu. Dalam keadaan terpaksa sekali jenazah itu dimakamkan tanpa menggunakan peti jenazah. Setelah lubang itu ditutup menjadi bundukan tanah, Han Lin lalu memberi hormat sambil berlutut. Setelah memberi hormat, dia lalu berkata dengan suara lantang. Ibu, harap ibu tenang. Aku pasti akan dapat membalaskan sakit hati ibu terhadap J.O.K. si laknat itu Kyok Hwa mengerutkan alisnya. Akan tetapi, Lin Ko. Bukankah ibumu tadi mengatakan bahwa ia berhutang nyawa kepada J.O.K. Han Lin mengerutkan alisnya. Kalau ibu pernah berhutang nyawa, sekarang telah ditebosnya karena nyawa itu direnggut oleh pisau J.O.K. Akan tetapi perbuatannya terhadap ibu, menyihirnya dan meracuninya, tidak dapat kemaafkan begitu saja, Kyok Hwa menghela napas panjang dan tidak membantah lagi. Ia tahu bahwa Han Lin sedang dilanda kedukaan besar dan mendalam maka sebaiknya didiamkan saja. Kalau dia sudah tenang tentu rasa permusuhan dan kebencian itu akan dapat disadarinya sendiri. Mari, Lin Ko, kita basmi pek, Lian Kau tiba-tiba Eng Ji berkata penuh semangat. Mari kita berangkat, Han Lin menoleh kepada Kyok Hwa. Mari, Kyok Mo yang kau ikut juga, akan tetapi Kyok Hwa mengjeleng kepalanya. Tidak, Lin Ko. Kalau kalian berdua hendak berkelahi, pergilah dan aku akan menanti di sini saja, Han Lin memandang dengan alis berkerut dan hatinya kecewa, juga khawatir. Dia masih ingat ketika dia berkelahi. Melawan Toa Oke dahulu, Kyok Hwa meninggalkannya tanpa pamit, hanya meninggalkan coretan yang mengatakan bahwa ia pergi karena tidak mau terlibat dalam perkelahian dan permusuhan. Akan tetapi, aku ingin engkau bersama kami, Kyok Mo, maafkan aku, Lin Ko. Aku tidak perlu ikut. Sudah ada Eng Ji yang akan membantumu. Biar aku menunggu di sini saja, jawab Kyok Hwa. Marilah, Lin Ko. Aku khawatir kalau kita terlambat, mereka sudah melarikan diri kata Eng Ji tidak sabaran lagi, apalagi melihat Han Lin seperti hendak membujuk Kyok Hwa untuk ikut, hal yang tidak disukainya tentu saja. Karena Kyok Hwa berkeras tidak mau ikut dan Eng Ji sudah mendesaknya, akhirnya Han Lin berkata, Akan tetapi aku mengharap Eng Kau akan menunggu kami di sini, Kyok Moi. Dia tidak berani terlalu menyolok memperlihatkan cintanya kepada gadis itu karena dia melihat betapa Eng Ji agaknya juga amaterat hubungannya dengan gadis itu. Mereka berdua lalu berlari cepat meninggalkan balik bukit itu menuju ke perkampungan Pek Lian Kau. Mereka bermaksud untuk membasmi cabang Pek Lian Kau karena biarpun tadinya mereka berdua tidak ada permusuhan dengan Pek Lian Kau, namun perkumpulan itu telah membantu Tiantese Moke untuk memusuhi mereka, bahkan menjebak mereka dengan tempat-tempat jebakan mereka. Karena Eng Ji dan Han Lin memergunakan ilmu berlari cepat, sebentar saja mereka sudah tiba di depan pintu gerbang pagar dinding perkumpulan itu. Akan tetapi di sana tampak seperti saja tidak tampak seorang pun. Hem, agaknya mereka sudah meninggalkan perkampungan, seperti yang kuduga, Lin Ko, kata Eng Ji penasaran. Mereka memasuki perkampungan dan benar saja. Perkampungan itu kosong, tidak tampak seorang pun manusia. Agaknya dua orang pimpinan cabang Pek Lian Kau itu sudah mengetahui betapa Tiantese Moke telah kalah dan melarikan diri. Karena menduga bahwa para pemuda yang sakti itu tentu akan membuat perhitungan dengan mereka, maka mereka sudah cepat-cepat mengosongkan perkampungan dan melarikan diri. Setelah melihat bahwa perkampungan itu benar-benar telah kosong ditinggalkan penghuninya, Eng Ji lalu membakar semua rumah yang berada di situ. Api mengamuk, berkobar menelan habis semua benda yang berada di situ. Puaslah hati Eng Ji melihat api berkobar membasmi bekas sarang cabang Pek Lian Kau itu. Akan tetapi setelah melihat api berkobar besar, Han Lin yang teringat kepada Kyok Hwa lalu mengajaknya kembali ke kuburan ibunya. Mari kita tinggalkan tempat ini, Eng Ji. Kembali ke kuburan ibuku, Eng Ji mengerutkan alisnya. Hatinya panas membayangkan bahwa Han Lin tergesa-gesa karena ingin segera berkumpul kembali dengan Kyok Hwa. Akan tetapi dia tidak membantah dan mereka berdua lalu meninggalkan perkampungan yang telah menjadi lautan api itu dan kembali ke tempat di mana jenazah Chai Li dikubur dan di mana Kyok Hwa menanti mereka. Akan tetapi ketika tiba di tempat itu, mereka tidak menemukan Kyok Hwa. Han Lin terkejut dan bingung, mencari sana-sini dan memanggil-manggil nama Kyok Hwa. Akan tetapi Eng Ji diam-diam maklum bahwa Kyok Hwa telah pergi. Ternyata Kyok Hwa melakukan apa yang pernah dikatakan kepadanya bahwa Eng Ji lebih cocok dengan Han Lin dan gadis baju putih itu telah mengalah dan diam-diam pergi meninggalkan mereka berdua. Dia merasa terharu sekali dan duduk bertopang dagu di dekat gundukan tanah kuburan. Han Lin kembali dari mencari-cari dan menghampiri Eng Ji. Ia tidak ada. Ah, ke mana perginya dan mengapa ia pergi tanpa berpamit kepada kita dia mengeluh lalu menjatuhkan diri terduduk di depan makam ibunya. Aku yang kehilangan besar sekali, Lin Ko. Tahukah engkau bahwa aku, aku amat mencintanya? Aku telah jatuh cinta kepadanya sejak pertemuan kami yang pertama kali. Setelah berkata demikian Eng Ji memandang Han Lin dengan sinar matah, tajam penuh selidik. Han Lin tidak terkejut mendengar ini karena memang sudah diduganya bahwa Eng Ji mencintai Kyok Hwa. Dia hanya mengangguk dan berkata, aku tidak heran kalau engkau jatuh cinta kepadanya. Ia memang seorang gadis yang bala sekali, berbudi mulia, ucapannya terdengar lirih dan mengandung kesedihan. Hatinya memang terasa sedih bukan main. Baru saja dia ditinggal mati ibunya dan kenyataan ini merobek-robek hatinya dan membuatnya merasa ngelangsas sekali. Kini ditambah lagi dengan kepergian Kyok Hwa tanpa pamit kepadanya. Mengapa? Bukankah mereka saling mencinta? Ah dunia rasanya sunyi sekali setelah kini Kyok Hwa pergi. Lin Ko, memang Enci Kyok Hwa seorang gadis yang luar biasa. Apakah, apakah engkau juga tidak jatuh cinta kepadanya? Pertanyaan Eng Ji ini terdengar seperti sambil lalu saja, akan tetapi sebenarnya merupakan pertanyaan yang serius dan sinar matanya menatap mata Hon Lin seperti hendak menjenguk isi hati pemuda itu. Hon Lin memandang Eng Ji dan melihat betapa sinar mata pemuda remaja itu mencorong dan memandang kepadanya penuh selidik. Ah, untuk apa mengaku cinta kepada Kyok Hwa di depan pemuda ini? Hanya akan menimbulkan perasaan yang tidak enak saja. Maka dia pun lalu mengejeleng kepalanya dan kembali berlutut di depan makam ibunya sehingga Eng Ji tidak bertanya lebih jauh. Hon Lin mencari sebatang pohon muda lalu memindahkan pohon itu di bagian atas dari makam ibunya, menanamnya dengan baik, kemudian dia menggelindingkan sebuah batu besar yang dipergunakan sebagai tanda atau nisan kuburan ibunya. Dengan pisau tajam yang telah merenggut nyawa ibunya, dia membuat ukiran huruf-huruf di atas batu itu yang berbunyi, di sini kuburan ibunya tercinta, Chai Li. Kemudian dia teringat akan pesan terakhir ibunya bahwa dia harus mencari ayahnya, maka dia mengajak Eng Ji untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Raja 00 Dewi 00. Sudah lama sekali kita meninggalkan pemuda yang mengaku bernama Chau Aseng atau Aseng, yang dengan tipu daya yang keji dan amat cerdiknya telah dapat meniput Shanghian Hwesyo sehingga dia dapat diambil murid oleh Hwesyo tua yang sakti itu dan diberi pelajaran ilmu silat yang tinggi. Kemudian, setelah dapat menguasai hampir semua ilmu silat tinggi dari Shanghian Hwesyo, dia membunuh nelayan Gu dan petani Lai, du morang murid dan juga pelayan carung Hwesyo. Bahkan dia nyaris dapat membunuh Shanghian Hwesyo sendiri. Namun gagal karena ketika dilawan gurunya itu, dia masih kalah setingkat dalam hal tenaga sakti. Kemudian, dia menipu Hon Lin, bermalam di kamar Hon Lin dan mencuri suling pusaka kemalah milik Hon Lin dan melarikan diri. Siapakah sebenarnya Chau Aseng atau Aseng itu? Dia adalah seorang pemuda bernama Ouki Seng. Sejak kecil dia telah ditinggal mati ayah ibunya dan dia oleh kedua orang pamannya yang menjadi ketua dan wakil ketua ban pepang, perkumpulan selaksa racun, sebuah perkumpulan sesat yang berada di sebuah di antara puncak-puncak di pegunungan Haisan. Kedua pamannya itu bernama Hiwakian dan Ousian yang menjadi ketua dan wakil ketua ban pepang. Mereka ini pernah menjadi murid Toa Oke dan menguasai ilmu pukulan ban pepang. Maka mereka mendirikan perkumpulan dengan nama ban pepang, disesuaikan dengan nama ilmu mereka ban pepang, tangan selaksa racun. Sejak kecil Long Kiseng merupakan seorang anak yang nakal dan cerdik, bukan main. Kenakalan dan kecerdikannya ini membuat kedua orang pamannya berhati-hati dan biarpun mereka mendidik Kiseng dan mengajarkan ilmu silat. Namun pemuda itu tidak diberi pelajaran ilmu-ilmu simpanan mereka, apalagi ban pepang siang yang ampuh. Di dalam hatinya, Kiseng merasa penasaran dan sakit hati, namun dia tidak memperlihatkannya dan tetap bersabar. Pada suatu hari, ban pepang kedatangan seorang tamu yang dihormati oleh ketua dan wakilnya. Tamu itu adalah lah Suma Kiang yang telah dikenal sejak lama oleh Hou Kian dan Ousian sebagai Wong Ho Sin Leong. Ketika mendengar bahwa tamu itu seorang datuk yang berilmu tinggi, diam-diam timbul keinginan di hati Kiseng untuk menjadi muridnya. Akan tetapi dia tidak berani menyatakan keinginan hatinya. Setelah Suma Kiang meninggalkan ban pepang, diam-diam Kiseng mengikuti dari jauh dan tanpa disengaja dia melihat Suma Kiang dan Suma Eng, yaitu putri Suma Kiang yang ikut ayahnya menjadi tamu ban pepang, mendaki puncak dan menyerang nelayan gu dan petani nelai yang dikalahkan oleh Suma Kiang. Akan tetapi, ketika Chang Hian Hu Sio muncul, Suma Kiang dapat dikalahkan dengan mudah oleh Hu Sio tua yang sakti itu. Setelah melihat peristiwa ini, Kiseng tidak jadi minta untuk dijadikan murid oleh Suma Kiang. Sebaliknya dia mengincar Chang Hian Hu Sio yang sakti untuk menjadi gurunya. Maka, dia ternyalah siasat yang amat keji itu. Dia membunuh sepuluh orang dusun, kemudian lari ke puncak menemui Chang Hian Hu Sio dan menceritakan betapa keluarganya dibantai orang jahat. Bahkan dia nekat berlutut selama dua hari dua malam. Tanpa makan minum dan bertekad untuk tidak bangun lagi sebelum Chang Hian Hu Sio menerimanya sebagai murid. Keteguhan hatinya ini menarik perhatian Chang Hian Hu Sio. Tipu dayanya yang keji dapat mengelabdoi Chang Hian Hu Sio sehingga akhirnya dia diangkat menjadi murid. Setelah membunuh nelayan gu dan petani nelayan gagal membunuh Chang Hian Hu Sio, kemudian berhasil mencuri suling pusaka kemalah milik Han Lin, Ki Seng lalu melarikan diri pulang ke Bantok Pang. Ong Hian dan Ong Sian sudah mendengar bahwa keponakan mereka berhasil diterima sebagai murid oleh Chang Hian Hu Sio dan mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi. Maka setelah pemuda itu pulang, mereka menyambut dengan gembira dan menjamu pemuda itu dengan sebuah pesta keluarga yang meriah. Mereka semua menghadapi meja dengan gembira. Ong Hian yang berusia 50 tahun dan bertubuh tinggi besar, mukanya penuh berwok duduk di kepala meja, wajahnya tampak keriang. Dialah ketua Bantok Pang. Wakil ketua adalah adiknya sendiri, Ong Sian yang berusia 48 tahun dan bertubuh tinggi kurus bermuka kuning. Wajahnya tampak agak muram karena memang orang ini tidak pernah memperlihatkan kegembiraan dan selalu murung. Kalau kakaknya, Ong Hian terkenal lihai mempergunakan pedang, Ong Sian bersenjatakan Xiang Tu, sepasang golok, dan tentu saja kedua kakak beradik ini merupakan ahli-ahli ilmu pukulan Bantok Riang yang ampuh. Karena merasa bangga dan gembira, Ong Hian sendiri menyuguhkan beberapa cawan arak kepada Kiseng untuk menyatakan selamat atas keberhasilan pemuda itu. Mereka makan minum dengan gembira dan sambil makan minum, keluarga itu minta kepada Kiseng untuk menceritakan semua pengalamannya. Setelah makan minum selesai, mereka masih bercakap-cakap di meja makan. Kiseng, sungguh aku merasa girang sekali dengan kepulanganmu membawa ilmu kepandayan yang tinggi. Engkau dapat memperkuat kedudukan Bantok Pang, membantu aku dan pamanmu Ong Sian, kata Ong Hian dengan gembira. Paman, kedudukan yang diberikan kepada seseorang haruslah disesuaikan dengan tingkat kepandayan orang itu. Setujukah paman dengan pendapatku itu tanpa mencurigai maksud ucapan itu, Ong Hian mengangguk. Tentu saja aku setuju sekali dan bagaimana dengan engkau, paman Ong Sian? Setujukah paman dengan pendapatku bahwa kedudukan seseorang harus disesuaikan dengan tingkat kepandayan orang itu. Em, aku setuju akan tetapi apa maksudmu dengan ucapan itu tanya Ong Sian, agak curiga. Maksudku, tingkat kepandayan paman Ong Hian tentu yang tertinggi di Bantok Pang, maka dia diangkat menjadi ketua dan kepandayan paman Ong Sian berada di bawahnya, maka hanya menjadi wakil ketua. Bukankah begitu benar? Betul sekali kata Ong Hian masih belum dapat menduga ke arah mana tujuan kata-kata kiseng itu.